105,9 FM, Arden Radio, Radio Anak Muda No. 1 di Bandung. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, dimasta hadir menemani kamu di malam Jumat ini bersama JNA di JNA Nightmare Site. Dan pastikan, selama kamu mendengarkan JNA Nightmare Site malam hari ini, kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di JNA Nightmare Site dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Site ini sendirian. JNA Nightmare Site 105,9 FM, Arden Radio, Radio Anak Muda No. 1 di Bandung. Kembali lagi di JNA Nightmare Site, Insamuda. Apa kabar di malam Jumat ini? Semoga kamu dalam kondisi yang sehat walafiat. Jikapun ada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan dan kepulihan segera. Amin. Selamat malam, Insamuda yang sedang mendengarkan di frekuensi 105,9 FM, daerah Bandung dan sekitarnya, ataupun yang sedang streaming di ardenradio.com, atau di video.com, dimanapun kamu berada. Mungkin sama-sama ya, malam hari ini kita akan merasakan energi yang cukup berbeda di malam Jumat ini. Karena ini akhir-akhir bulan menuju Halloween. Halloween. Wow. Dan yang spesial dari Nightmare Site di Halloween nanti ini kita punya Nightmare Site 360. Di mana insan muda bisa merasakan masuk ke dimensi yang lain, menuju ke mimpi terburu kamu via Nightmare Site 360. Jadi Nightmare Site 360 ini adalah sebuah tayangan yang nanti bakal ditayangkan tanggal 30 Oktober 2021 di jam 8 malam, insan muda. Kamu bisa merasakan sensasi 360 derajat. Kamu bisa gerakan handphone kamu ke kiri, ke atas, kanan, bawah, ke belakang. Untuk melihat sosok-sosok yang akan ada di Nightmare Site 360. Temanya untuk Nightmare Site 360, volume kedua ini adalah Rumah Sakit 159. Di mana kamu akan diajak untuk berjalan-jalan masuk ke dalam sebuah rumah sakit. Zaman dulu ya. Di mana sosok-sosok yang ada di sana cukup akan menganggitkan kamu. Dan ada satu sosok yang akan muncul. Yaitu sosok Noni Belanda. Dan kemunculannya bisa kamu merasakan. Ketika kamu telah mendengarkan tujuh kali suara bunyi lonceng yang ada di rumah sakit itu. Jadi siap-siap saja. Ketika nonton Nightmare Site 360 dan kamu mendengarkan suara lonceng sebanyak tujuh kali, maka sosok Noni Belanda itu akan datang. Kalau kamu punya VR, insya muda, ini bakalan sangat-sangat enak ya nonton Nightmare Site 360-nya. Jadi rekomendasinya kalau pakai VR, atau mungkin pakai headphone juga ya, biar merasakan sensasi suaranya. Selamat juga untuk sepuluh orang pemenang yang udah dapetin VR box dari Nightmare Site kemarin. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Nightmare Site 360, volume 2, rumah sakit 159, hari Sabtu ini, 30 Oktober 2021, menjelang malam Halloween. Nah, kalau sekarang siap-siap kita mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNA Nightmare Site malam hari ini. Pastikan kamu tidak sendirian setelah mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNA Nightmare Site malam ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Site ini sendirian. Selamat menikmati JNA Nightmare Site dari atasan-atasanku. Namun, aku agak sedikit bermasalah dengan waktu. Rumahku yang jauh membuatku kadang sampai kantor tidak tepat waktu. Rumahku yang jauh membuat hal ini jadi salah satu masalahku. Sampai akhirnya, aku diberi fasilitas mes dari kantorku ini. Aku baru tahu, ternyata kantorku ini memiliki mes untuk karyawan-karyawannya. Sebuah rumah tidak terlalu besar, namun di sana terdapat banyak kamar. Yang tinggal di sana biasanya karyawan-karyawan yang tempat tinggal dari luar kota. Mendapat tawaran itu, aku pun memutuskan untuk tinggal di sana. Di sana, aku tinggal bersama empat orang karyawan lainnya. Dan juga satpam bernama Pak Andri. Sebelum tinggal di sana, aku sudah dekat dengan mereka. Jadi bukan suatu masalah untukku. Aku mendapat kamar yang cukup luas dengan kamar mandi di dalam. Hari pun berlalu sekitar satu minggu. Aku nyaman tinggal di sana. Hari itu, setelah meeting sekitar jam 6 sore, aku merasa lelah sekali. Aku pun langsung pulang ke mes dan mencoba untuk istirahat dan tertidur. Hingga entah jam berapa itu, aku tiba-tiba terbangun. Tenggorokanku mulai terasa kering dan haus. Sialnya, saat itu persediaan air dalam kamarku habis. Aku pun beranjak dari tempat tidurku. dan berencana untuk membeli minum di warung depan. Singkat cerita, aku pun selesai membeli minum di warung dan kembali ke mes. Pak Andri, saat pem yang menjaga mes ini membukakan pintu gerbang. Aku pun berhenti sejenak. Pak Andri lalu melempar tanya padaku. Temennya yang tadi, mana nih? Kok gak ikut lagi? Tadi pergi berdua, kok sekarang sendirian? Hah? Temennya yang mana, Pak? Suka sengarang, deh. Dari tadi aku sendirian, Pak. Ini juga baru beres beli minum di depan. Eh, itu cewek yang tadi samaningrah, Pak. Kan tadi keluarnya berdua. Makanya saya nanya. Aku mengerutkan dahiku seakan tidak percaya. Pak Andri ini suka nakut-nakutin, ah. Udah, Pak. Saya masuk dulu, ya. mau lanjut istirahat lagi. Pandai suka ngarang, deh. Aku pun kembali ke kamarku. Menangku ngantuk. Aku nyalakan musik dan mencoba tiduran sambil menangku terlelap. dan tiba-tiba ada yang mengatuk pintu kamarku. Ya? Siapa? Iya. Masuk aja. Siapa, sih? Ketukaan itu berhenti namun tidak ada yang masuk. Aku pun beranjak ke arah pintu. ketika membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Aku pun menutup pintu kembali dan menuju tempat tidur. namun, belum lama aku melangkahkan kakiku. ada yang mengatuk pintu kembali. Tidak ada yang mengatuk pintu kembali lagi. Ya? Siapa ya? Aku pun kembali membuka pintu kamarku. Dan ketika kembali. Dan ketika kembali. Ketika kembali membuka pintu kamarku. Kulihat lagi dan lagi. Tidak ada siapa-siapa. Pak Andri? Pak Andri? Bapak nakut-nakutin saya ya? Udah ya, Pak. Saya mau istirahat dulu. Sedikit kesal, aku berteriak untuk memberitahu Pak Andri untuk tidak bermain-main. Karena aku pikir, itu pasti kerjaan Pak Andri yang iseng kepada aku dari tadi. Aku pun langsung lagi sempat tidur. aku sengaja tidak menutup pintu terlalu rapat. Karena aku pikir, supaya aku bisa melihat jika ada yang berusaha usil kepadaku lagi. sambil menunggu aku tertidur. Dan baru saja aku akan terlelap. Samarku lihat seperti ada mayangan seseorang dari arah luar pintu kamarku. aku pun tidak terlalu melihat jelas itu siapa. Dari perawakannya sih, itu Pak Andri. Tuh kan, apa sih Pak Andri? Lu nakut-nakutin saya lagi? Udah, Pak. Saya mau tidur. teriakku dari arah kamar. Rasa kesalku mulai memuncak. Aku langsung beranjak dari tempat tidurku. Dan kulihat mayangan hitam di luar kamarku. Masih terlihat. Aku pun langsung membuka pintu dan berusaha. Masih terlihat. Siapa itu? Ketika aku lihat jelas yang berdiri depan kamarku, bukanlah Pak Andri. Namun seorang wanita, ya, seorang wanita mengakai baju hitam-hitam dengan rambut hitam panjang. Dan bunyi panjang. dengan mulut yang mengangah hitam dan mata yang mencekung ke dalam berwarna hitam. Aku langsung berperanjak kaget. Sosok itu terus berdiri di depan kamarku. sambil menatap tajam ke arahku. Sesegera mungkin aku lari keluar hingga kakiku mulai lemas. dan akhirnya aku sampai ke pusat pump. Di sana ada Pak Andri dan aku mulai terbata-bata bercerita tentang apa yang kulihat tadi. Pak Andri yang melihatku panik memberikanku air putih untuk menenangkanku. Setelah bercerita barulah Pak Andri angkat bicara bahwa di mes memang angker. Apalagi sejak lama jarang ada yang tinggal di sana karena sering diganggu oleh makhluk halus. Makanya tadi dia bertanya padaku aku pergi keluar mes bersama siapa. Karena dia melihat tadi aku pergi berdua dan memastikan kalau itu memang temanku. namun ternyata nyatanya aku hanya sendirian. Jelasnya aku tidak mengerti. Namun yang aku mengerti bahwa aku melihat dengan mata kepala aku sendiri makhluk halus itu mengganggu ku. selamat menikmati selamat menikmati. 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 Aku tinggal di daerah Banjaran Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Bandung Aku mengambil jurusan di kafe Kata memang aku menyukai hal-hal yang berbau Desain, visual Salah satunya adalah film Seperti yang kubilang di awal Aku memang bukan orang yang penakut untuk menonton film horor Tapi aku menyukainya Bahkan aku terobsesi untuk membuat sebuah film horor Dan penantianku pun tiba Aku mendapat tugas kuliah Untuk membuat sebuah film pendek Di kelompokku Yang terdiri Dari beberapa orang Aku pun memberikan ide Untuk membuat film yang bertem horor Cerita hantu Aku tidak sabar Untuk Segera menulis Ceritanya Shooting Editing Dan sampai ingin film selesai Dan sosok yang akan jadi Tokoh utama di filmku ini Adalah sosok Kontel anak Sosok yang sudah cukup legenda Dan semua orang tahu Tapi untuk filmku ini Aku ingin membuat Yang berbeda Ingin terlihat seril mungkin Dan Semenakutkan mungkin Untukku yang belum pernah Dia sosok kontel anaknya Sebenarnya seperti apa Aku tidak kebayang Akan seperti apa Makeupnya nanti Maka aku perlu riset Aku bertemu Dengan beberapa anak Indigo Yang katanya bisa melihat Dan merasakan Kehadiran mereka Yang tidak terlihat itu Aku ajak diskusi Mengobrol Tapi Pada akhirnya Aku kurang puas Dari cerita-ceritanya Itu masih membuatku Merasakan Hal itu Sepertinya mengada-ngada saja Sampai akhirnya Aku bertemu seseorang Dia sebenarnya Adalah mantan guruku Yang pernah mengajariku Saat SMP Sebut saja dia Pak Irwan Tak sengaja ketika itu Aku bertemu dia Di sebuah tempat makan Kami mengobrol Pak Irwan bertanya pada aku Sedang sibuk apa Aku lihat di mana Dan aku pun menjawab Bahwa aku sedang dalam proyek film Ingin membuat film Ingin membuat film pendek Yang bertema horor Dan ya Kuntilanak Pak Irwan tersenyum Lalu dia Dengan polosnya Bilang padaku Memangnya aku pernah Melihat Kuntilanak Yang jelas Aku jawab Tidak pernah Lalu pertanyaan Pak Irwan selanjutnya Dia bilang Apakah aku mau Melihatnya Aku tersenyum Sedikit tertawa Dan bilang Kalau memang ada Dan bisa Aku mau Pak Begitu kataku Dan ternyata Jawabanku Atas pertanyaan Pak Irwan itulah Yang akhirnya membawa aku Pada petaka Pak Irwan mengiakan Dan menyajikanku Untuk bisa melihat Kuntilanak Singkat cerita Aku diajaknya Ke rumah Pak Irwan Yang masih berada Di sekitaran daerah rumahku Rumah Pak Irwan Bisa dibilang Cukup jauh dari keramaian Berada Di tengah hutan Yang masih asri Dan banyak pohon-pohon rindang Ada sungai kecil Bahkan ada sumur Di sana Ketika aku datang Terlihat rumahnya Dikelilingi pohon-pohon pisang Saat itu Memang malam Jumat Jam 8 malam aku sampai di rumah Pak Irwan Dia bilang padaku Dia akan membukakan mata batinku Bahkan menjanjikanku bisa melihatnya Atau bahkan menyentuhnya secara langsung Kata-katanya meyakinkan Tapi bulu kuduku Tidak merinding Sama sekali mendengarnya Aku pun dibawanya Ke halaman belakang rumahnya Pak Irwan Yang sangat gelap ketika itu Pak Irwan berhenti di salah satu Titik yang Berada di tengah-tengah Rimbunnya pohon pisang Pak Irwan memintaku Mengulurkan tangan Dan membuka gengaman tangan Agar aku bisa merasakan Apa yang ada di depanku Dia memintaku menjamkan mata Dia memulai Ritual dengan Membaca-baca sesuatu Sambil memegang kening dan mataku Belum kurasakan apa-apa Belum kurasakan hal yang berbeda Semua masih sama seperti biasa Dan ketika itu Pak Irwan mulai mengusap wajahku Dengan telapak tangannya Lalu dia memegang Tundak belakangku Dan berkata Tarik nafas Dan bilang Wujud 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 Sebanyak tujuh kali ketika itu Dan dia akan meninggalkanku Tapi tetap mengawasiku Katanya Dan ketika itu Tiba-tiba saja Jantungku berdegup kencangan Perasaanku mulai tidak nyaman Aku masih memajamkan mata Aku pun Mulai membaca dalam hati Apa yang Diminta Pak Irwan Dan ku dengar juga Pak Irwan Sudah semakin menjauh Dan kini sudah terasa Aku sedang sendirian Di tengah Hutan Pohon pisang itu Setelah tujuh kali ku bacakan Mulai ada reaksi Lenggan kiri dan kananku Mulai berdiri Tanganku yang masih menjulur ke depan Dengan telapak tangan terbuka Mulai berasa panas Dan tiba-tiba Aku seperti memegang sesuatu Jantungku berdegup lagi Sangat kencang Ini terasa sangat nyata Aku seperti memegang Suatu yang panjang Ini Ini rambut Aku memegang rambut Namun tekstur rambutnya sangatlah kasar Aku rasa seperti memegang Terasnya seperti memegang Satu hijau Yang berwarna hitam Yang sangat kasar Dan agak sedikit Ngelusuk-nusuk Di telapak tanganku Aku tetap membuka Gama tanganku Dan aku merasakan Rambutnya mulai bergerak-gerak Seperti sing aja Ditempelkan ke telapak tanganku Namun ketika itu Aku masih coba Berpikir Positif Mungkin saja Ini memang Pak Irwan Yang sedang menjahirku Dengan sapu hijau Di depanku Sehingga Seolah-olah Membuatku berpikir Aku memegang Sebuah rambut Aku pun mengumpulkan Keberanian Dan Bersiap untuk Membuka kedua mataku Dan ketika Ku buka mataku Astaga Mataku Membelawat Sangat menunjukkan ketika Tepat di depanku Kini muncul Sebuah wajah Seorang perempuan Dengan rambut Yang berantakan Wajah perempuan Yang Sangat menakutkan Lingkaran matanya Cekung ke dalam Dan hampir Seluruh bola matanya Hitam Wajah perempuan Wajahnya Sangat kurus Dan putat Bulutnya tersenyum Terpelanai Menyeringai Terlihat Gigi-gigi-gigi kecil Bertaring Yang Terlihat dari senyumannya Orang putat Rambutnya Kita Berantakan Dan sangat Panjang Hingga Menyentuh Tanah Aku tidak Melihat Pengan Tangannya Yang jelas Dia sepertinya Memakai Bagian putih Dan Ini Sosok Sosok Kuntilanak Yang jelas Kini terlihat Tepat Di depanku Sosok Perempuan itu Mulai tertawa Cekikikan Aku lalu Pencamkan Mataku Lagi Dan Menarik Menarik Tanganku Aku masih Terdiam Mengatur Nafasku Aku ingin Pastikan Yang kulihat Itu Memang Benar-benar Baru Pertama Kali Kulihat Dan Tiba-tiba Bermisik Di telingaku Suara Suara Perempuan Yang berkata Buru-buru Aku langsung Berlari Menjauh Menjauh dari Lokasi Itu Melari Melewati Kutarutan Pohon pisang Yang Yang Aku rasa Ini Tidak ada Ujungnya Dan Dan Lihat Kiri Dan Kanan Seakan-akan Sosok Perempuan Yang Tadi Aku Lihat Itu Masih Terus Mengikut Mengitir Mengitir Dari Balik-balik Batang Pohon pisang Yang Kulewati Semakin Aku Menjauh Sosok Itu Semakin Terus Mengikut Sosok Sosok Keluar Dan Ternyata Jarak Tempatku Berdiri Dengan rumah Pak Irwan Sebenarnya Tidak terlalu Jauh Namun Tadi Ketika Aku berusaha Berlari Keluar Itu Terasa Sangat Jauh Dan Kata Pak Irwan Aku Hampir Masuk Atau Dibawa Masuk Kedalam Dimensi Yang Lain Setelah Kejadian Itu Pak Irwan Bertanya Apa Yang Aku Rasakan Tak Banyak Bicara Bicara Lagi Aku Nye Bilang Aku Melihat Kuntilanak Bahkan Memegang Rambutnya Dan Aku Tahu Ini Bagaimana Wujud Dan Sosoknya Untuk Orang Yang Awalnya Tidak Tidak Percaya Sepertiku Kini Aku Percaya Bahwa Mereka Itu Ada I Can Have Them For 5.9 Stay Cruel And Love A clean station, I can have you. Insan muda, kamu masih dengerin Nightmare Side? Pastinya dengerin cerita yang bikin kamu takut. Tapi kalau kamu pernah nih, ngalamin situasi yang menakutkan juga. Atau mungkin ingat cerita horror yang bikin bulu kuduk merinding. Dan mungkin kamu berani membagikan pengalaman kamu sama mereka. Coba dong, dengerin cerita horror yang bisa dibawa ke tongkrongan. Satu malam, tiga cerita. Podcast Scary Things di aplikasi Noise. Ungkap kisah mereka langsung dari sumber yang gak biasa. Karena tim Arden bakal ngobrol langsung sama mereka yang pernah diceritakan di program Scary Things dan Podcast Tanah Jawa. Temui langsung sosok mahluk halusnya. Di balik kisah Scary Things, di jalan Asia Afrika, hari Sabtu sampai Minggu, 30 sampai 31 Oktober. Mulai jam 8 sampai jam 8 malam. Semua bisa kamu dengerin di Noise. Download di App Store dan Play Store. Gratis. Gratis. Masuk ke dalam mimpi terburukmu. Masuk ke dalam mimpi terburukmu. Sanderian. Yang ingin berbagi pengalamannya, share cerita-cerita seramnya, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms.ardainradio.com. Sekali lagi, untuk kamu yang ingin share pengalaman seramnya, bisa kamu kirimkan melalui email ke nms.ardainradio.com. Tapi, kalau kamu ingin kirim paket dan barang, sudah pasti via JNA. Ya, insya mudah, karena banyak banget program-program dari JNA yang luar biasa. Terus paket-paket kamu juga sampai dengan nyaman, aman, bisa dilacak juga pengirimannya. Dan yang pastinya, JNA ini bulan depan akan berulang tahun yang ke-31. Dan bakal ada tayangan spesial juga nih, dari JNA Nightmare Site, doku misteri. Dimana kita akan jalan bareng sama bintang tamu. Bintang tamu, kira-kira siapa aja ya, bintang tamu yang bakal tayang di JNA. Doku misteri ya, bareng sama Nightmare Site bulan depan nih, bulan November. Kalau nggak sabar, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya dari JNA. Subscribe juga YouTube channelnya Arden Radio. Follow juga Instagramnya, jna.id, terus jna.bandung, dan at ardenradio. Karena, kita punya hadiah juga nih, buat kamu yang nonton JNA Nightmare Site doku misteri. Jadi, setiap minggunya ada 200 ribu rupiah loh, untuk 4 orang pemenang. Jadi, jangan sampai kamu nggak dapetin ya, karena kesempatannya besar banget nih. 200 ribu rupiah untuk 4 orang pemenang. Jadi, pastiin persyaratannya tadi ya, sudah follow semua dan sudah subscribe juga, insan muda. Kita akan masuk ke cerita ketiga, atau cerita terakhir di JNA Nightmare Site malam hari ini. Karena mungkin sekarang situasinya udah mulai, kerasa agak beda juga ya. Kalau di tempat kamu, yang ngerasa harusnya dingin, tiba-tiba panas, yang harusnya panas. Itu lagi gerah, tiba-tiba ada angin-angin dingin yang entah dari mana datangnya. Itu mulai berhati-hatiin, sahabat ya. Jadi, jangan ngelamun. Pasti tetap fokus. Selamat dengerin JNA Nightmare Site malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNA Nightmare Site dan selalu ingat, jangan pernah ngering JNA Nightmare Site ini sendirian. Ini adalah pengalamanku yang bisa dibilang sangat menyeramkan. Dan pengalaman ini adalah pengalaman pertama kalinya aku bertemu dengan makhluk halus atau bisa disebut dengan hantu. Kejadian yang terjadi sekitar tahun 2018 lalu. Waktu itu, aku masih duduk di kelas 2 SMA. Di salah satu sekolah menengah atas yang ada di Subang. Gedung sekolahku ini mempunyai dua lantai ke atas dengan kelas yang berjajar, lapangan yang cukup luas, dan pohon-pohon yang rimbun. Bisa dibilang, sekolahku ini menjadi salah satu sekolah favorit yang ada di daerah Subang. Namun, dibalik semua itu, ada sebuah tempat yang dianggap angker. Yaitu, salah satu ruangan yang ada di dekat tangga sekolah. Saking angkarnya, ruangan itu ditutup menggunakan sekatan triplex. Ruangan itu berada di dekat tangga penghubung ke lantai 2. Karena ruangan itu ditutup, jadi tidak ada murid yang berani untuk masuk ke sana. Sampai membuatku penasaran dan bertanya-tanya tentunya. Kenapa ruangan itu ditutup? Hari itu, jam istirahatku tiba. Seperti biasanya, aku pergi ke kantin untuk jajan dan mencari angin segar. Karena kebetulan, di sekitaran kantin, banyak pepohonan. Jadi setiap diam di kantin, pasti membuatku nyaman. Ibu, biasa ya, paket mie telur, jangan terlalu pedas. Setelah memesan, aku pun duduk di sebuah meja kecil di kantin itu. Kebetulan, di meja itu, ada kakak kelasku. Namanya Kak Feni. Kebetulan, kami lumayan akrab. Karena dulu, sewaktu jaman-jamannya LDKS, dia adalah pembina kelompokku. Sambil beristirahat di kantin, aku pun mencoba bertanya kepadanya. Siapa tahu? Dia tahu asal-muasal kenapa ruangan itu ditutup. Eh, kak. Mau tanya nih. Aku masih penasaran. Kenapa ruangan yang di deket tangga itu ditutup ya? Emang ada apa sih? Dengan raut wajah yang serius, Kak Feni pun mencoba menjelaskan kepadaku. Bahwa tidak ada apa-apa, hanya kepentingan sekolah saja. Mendengar itu, sebenarnya aku sedikit tidak percaya. Namun, mau bagaimana lagi? Karena, aku lihat dari gelagat Kak Feni ketika aku tanya soal itu, dia seperti kaget. Dan, tak lama dari itu, Kak Feni pun pergi meninggalkanku untuk pamit masuk kelas. Hari demi hari pun berlalu. Dan aku sudah lupa tentang ruangan itu. Sampai, ku ingat hari itu adalah hari Kamis. Dimana, jam pelajaran pun tidak terlalu padat. Namun, hari itu aku ditugaskan oleh salah satu guruku untuk membantunya mengecek tugas para murid. Karena, semua tugas terlalu banyak. Akhirnya, belia memintaku membantunya. Kebetulan juga, aku ini sekretariat di kelas. Dan memang sering dipercaya untuk membantu guru. Waktu pun berlalu. Sekitar jam lima sore. Aku masih berada di sekolah. Walaupun sudah bubaran sekolah. Tak terasa, waktupun berlalu. Aku terlarut membantu mengecek tugas di ruang guru. Bersama guruku. Semua tugas pun hampir selesai di cek dan dimilai. Dan aku bisa langsung pulang sesudah itu. Namun, cuaca seketika berubah menjadi dingin dan berangin. Ketika hujan pun mulai purun. Hujan turun dengan deras. Padahal sebentar lagi, hampir mau maghrib. Dan baru saja, aku mau berniat untuk pulang. Namun, karena hujan sudah turun. Aku pun terpaksa harus menunggu di sekolah sampai reda. Kulihat, jam sudah menunjukkan jam setengah tujuh malam. Kini, aku sangat bisa merasakan suasana di sekolahku itu benar-benar sepi. Yang biasanya di siang hari berisik dan ramai. Kini, sekolahku itu seakan berubah drastis menjadi hening. Sepi, dan ditambah lagi suasana saat hujan. Membuatku sedikit merinding karena kedinginan. Sambil menunggu hujan redah, aku masih mengobrol dengan guruku yang pada saat itu sudah selesai mengerjakan penilaian. Guruku sempat menawarkanku untuk memisankan taksi untuk pulang. Namun, aku menolaknya. Karena saat itu, aku membawa kendaraan sendiri. Namun, tidak membawa jas hujan. Kami pun lanjut mengobrol. Sampai, karena terasa dingin sekali, aku pun meminta izin pergi ke toilet untuk buang air kecil. Aku langsung berlari kecil keluar menuju toilet yang ada di lantai satu. Toilet di lantai satu ada di dekat kantin yang berada di belakang gedung sekolah. Sesampainya di toilet, aku langsung buru-buru masuk. Suasana di sekolah waktu itu memang sudah terasa sangat sepi. Pencahayaan ketika malam hari memang tidak terlalu terang. Ditambah, langit yang sudah gelap. Selesai buang air kecil, aku pun langsung bergegas kembali menuju ruang guru. Aku berjalan menyusuri koridor kelas satu persatu. Kulihat, hujan sudah mulai redah. Aku pun memutuskan untuk langsung pulang dan berpamitan pada guruku. Namun, ketika aku sedang berjalan... Tiba-tiba... Samar... Aku mendengar ada suara ketukan pintu. Yang pelan... Aku sempat sedikit berhenti dan mencari asal suara ketukan itu. Sambil sedikit berjalan... Suara ketukan pintu itu masih terdengar. Perlahan... Semakin jelas... Semakin jelas... Dan... Suara ketukan pintu itu... Terdengar jelas sekali... Setelah aku melewati tangga. Dan ketika aku coba cek... Ternyata suara ketukan itu... Berasal dari ruangan di bawah tangga... Yang selama ini terkunci itu. Aku sedikit terdiam ke aku saat itu... Karena setauku... Ruangan ini kan... Tidak pernah dibuka. Jika ada yang mengetuk... Berarti ada orang di dalam sini. Pikirku saat itu... Rasa penasaranku pun... Mulai muncul... Karena selama ini... Aku memang mencari alasan... Kenapa ruangan ini selalu ditutup dan terkunci. Aku pun mencoba menghampiri ruangan itu. Ya... Halo... Ada orang... Halo... Sedikit teriaku... Sampai... Pintu itu perlahan-lahan terbuka. Aku pun semakin mendekat... Mendekati pintu tersebut... Untuk mencoba melihat isi di dalamnya. Karena jujur... Selama ini... Aku belum pernah melihat pintu ini terbuka. Dari salah-salah pintu yang terbuka itu... Kulihat... Memang ruangan itu terlihat sangat gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Kucoba mengintip pintu itu. Dan ketika ku intip... Seketika... Kulihat di dalam ruangan itu... Seperti ada seseorang yang sedang berdiri membelakangiku. Memakai seragam sekolah sepertiku. Dengan rambut panjang sebahu. Sampai dia pun sepertinya tersadar dengan pergerakanku. Dan ketika dia berbalik... Astaga! Terlihat sosok wanita berambut panjang... Sedang berdiri di depanku sekarang. Terses... Sontak aku kaget... Dan kakiku mulai gemetar. Itu... Itu siapa? Kini sosok itu terlihat jelas dan sangat dekat. Dia ada di depanku. Rambutnya panjang dengan aroma bau busuk seperti sampah. Badannya hitam... Kurus... Matanya berwarna merah dengan mulut menganga. Menyatapku yang sedang berdiri di depan pintu ruangan ini. Aku mencoba untuk berteriak... Namun tidak bisa. Aku coba membaca doa sebisaku... Dan berharap sosok itu segera pergi. Namun... Lama-kelamaan... Sosok itu sepertinya mulai mendekatiku. Sampai... Akhirnya... Kakiku pun bisa digerakkan. Dan aku pun langsung berlari menjauhi dari ruangan itu. Sesampainya di ruang guru... Guruku langsung menghampiriku dan bertanya ada apa. Karena tadi dia mendengar aku berteriak dengan sangat kencang. Setelah terlihat cukup tenang... Aku pun mulai menceritakan apa yang aku lihat. Sambil menanyakan... Sebenarnya itu ruangan apa. Awalnya... Guruku ini... Tidak mau menceritakan apa-apa. Sampai akhirnya pun... Dia angkat bicara. Kalau dulu... Memang sempat ada kecelakaan... Yang menewaskan salah satu murid di sini. Sampai akhirnya... Membuat ruangan itu ditutup permanen. Karena... Setelah kejadian itu... Banyak murid yang melihat penampakan... Perempuan di ruangan itu. Dan tidak sedikit juga... Ada murid yang kerasukan. Bukan. Sampai akhirnya... Kepala sekolah menutupnya. Karena angker. Entah benar... Itu ceritanya atau bukan. Yang pasti... Setelah kejadian itu... Aku tidak berani lagi untuk membahas ruangan itu. Dan tidak mau lagi... Melihat apa isi di dalam ruangan itu. PEMBICARA 1 K. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton